Terdakwa yang diduga membunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali menjalani sidang lanjutan pertama di tahun ini. Persidangan telah memasuki pekan ke-7 setelah sempat absen 2 bulan di akhir November tahun lalu. Seorang WNI, Siti Aisyah, dan satu warga Vietnam, Doan Thi Tuong, telah menjadi terdakwa, menyusul pernyataan jaksa yang menyatakan 4 orang warga Korea Utara terlibat dalam pembunuhan ini. Kini, jaksa berfokus untuk membuktikan kesalahan kedua terdakwa dan memastikan tidak ada motif politik dibalik pembunuhan Kim Jong-nang.